Sementara itu, Pemirsa Panitia Pengawas Pemilu atau Pan Waslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PPK Bupaten Bandung Barat untuk segera membersihkan baliho-baliho. Hal tersebut mengingat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sudah dimulai. Memasuki masa kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat di Pilkada Serentak 2018, Pan Waslu meminta Satuan Polisi Pamung Praja segera membersihkan baliho yang masih berserakan. Hingga saat ini pihaknya yang sudah berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung Barat masih membersihkan baliho-baliho. Pan Waslu tidak memberikan batasan waktu mengingat KBB mempunyai wilayah yang sangat luas. Adapun pantai hari ini masih tersebar luas, itu belum merata saja membersihkan baliho-baliho. Dan senang pun kita akan membersihkan salam maksimal dari besok bulan. Tadi sudah, tadi kita sudah. Batas maksimal kan? Masa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sudah mulai dari 15 Februari dan akan berakhir pada 23 Juni 2018.